Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya saat membuka rakernas kelima PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Pidato politik Megawati Soekarno Putri menentukan sikap politik yang usai kontestasi Pilpres 2024. Pemirsa dalam pidato politiknya Megawati Soekarno Putri menegaskan meski kontestasi Pilpres 2024 telah usai, ia meminta tiga parpol koalisi, yaitu P3, Partai Hanura, dan juga Partai Perindo untuk tetap setia bersama PDIP. Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Megawati juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran para petinggi partai politik pengusung Ganjar Mahfud, diantaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Dipyo, Ketua Umum Hanura, Usman Sabta Odang, dan Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi. Pak Aiman, tadi, datang dia. Tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih. Sayangnya Pak Mardiono tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum, lalu Bapak Dr. Usman Sabta, Ketua Umum Hanura, Bapak Hari Tanu Sudipyo, Ketua Umum Perindo, lalu saya harus mengatakan, karena saya waktu mereka bertiga, itu minta pada saya, kalau kami bergab, yang lucu bilangnya begini, Ibu, kalau kami koalisi tidak bisa. Saya langsung bilang begitu, karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di-stressing, bahwa banyak sekali mereka yang salah. Karena dalam sistem ketataan negaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidential system. Pembesar mantan malima TNI, Andika Perkasa dan mantan Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, kompak berseragam PDIP, saat menghadiri rakernas kelima PDIP. Andika mengenakan seragam merah PDI Perjuangan, lengkap dengan logo banteng di sebelah kiri. Dengan wajah ceria, Andika duduk di samping mantan Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto. Andika sebelumnya bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud, sebagai wakil ketua TPN Ganjar Mahfud. Sedangkan Andi Wijayanto bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud, sebagai deputi politik TPN Ganjar Mahfud. PDI Perjuangan selanjutnya akan melakukan konsolidasi organisasi partai, dan mempersiapkan kongres pada 2025 mendatang. Dulu ada di PDI, sampai PDI Perjuangan. Terus ada...